Pagi ini saya ingin sampai dulu yang sudah hadir di Youtube channelnya Suara Sidoarjo Di Suara Sidoarjo Live ya yang sedang menyaksikan program Digital Business Series pagi ini Saya juga ingin sampai dulu saat pagi ada Mas Yudi Ananta Mas Yudi lagi di mana sekarang Mas Yudi Dan apa kabar juga terima kasih masih menyimak Suara Sidoarjo melalui Live Youtube ya Karena memang pagi ini kita ngomongin tentang Digital Business Series ini Kalau memang ngakunya para pengusaha mau sukses ya kita harus tahu dong ya Bisnis kalau dibawa ke dunia digital itu seperti apa sih biar gak ketinggalan dengan yang lain gitu ya Gak lagi pakai cara-cara konvensional Karena nanti pasti yang lain sudah berlari kita masih jalan aja gitu ya Baik kita masih bahas tentang tutorial content marketing WordPress langkah awal brand awareness ya Masih dengan Pak Idam Ya Pak Idam jadi tadi itu ada pertanyaan ya Jadi yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan brand awareness itu ada 5 hal begitu ya 5 hal ada aware, appeal, act, and advocate Oke dan itu hanya disebutkan 3 saja di Instagram ya Kolom komentar di kolom Instagram Di Instagramnya Pak Idam ya Ada hadiah spesial produk UMKM, konus peduli UMKM ya Jadi silahkan buru-buru karena waktunya terbatas cuma sampai jam 9 pagi saja Pak Idam saya boleh bacakan dulu pertanyaannya sudah masuk ya di redaksi Oke ini ada Pak Wilandra Langkah-langkah yang dilakukan tadi itu bisa digunakan untuk semua jenis bisnis atau bagaimana Terus ada juga Bu Yunita Bu Yunita ini siapakah yang paling berperan sebetulnya untuk menyiptakan brand awareness ini Hanya owner kah atau bagaimana Pak? Begitu Silahkan deh mulai dari Pak Wilandra dulu Tadi yang pertama Langkah-langkah yang tadi dijelaskan itu bisa untuk semua jenis bisnis ya Oh iya bisa semua Bisa B2B, Business to Business, B2C, Business to Customer, Bisa C2C, Customer to Customer Bahkan ada Business B2G, Business to Government Pokoknya semua deh Semua bisa Mbak Tika sebagai pribadi bisa Suara Sidoarjo sebagai institusi ya Atau lembaga bisa Perusahaan misalnya Telkom di Sidoarjo bisa Jadi bisa semua Untuk semua produk juga ya Pak Idam? Kenapa Mbak Tika? Untuk semua produk juga ya? Bisa, semua produk dan jasa bisa Bukannya saya ada jasa digital marketing agency Saya juga ada produk fisik Saya punya MLM juga Ada produk juga yang lain ya Yang B2B ada juga bisa semua Dan itu berhasil Dan pasti tergantung dari awal ini Mbak Yang saya sebutin nih Judul materi hari ini Yaitu tutorial content marketing buat test langkah awal Langkah awal ya Break awareness Karena penting banget nih Sekali kita salah buat awareness Udah Sampai di belakangnya hancur-hancuran itu Percuma ini Strateginya kan awal ini Dulu Awareness-nya dulu ya Kayaknya saya udah pernah jelain Bukan kayaknya Saya pernah jelaskan Yang tadi Pak Tadi yang bertanya itu Apakah bisa semua Bisnis bisa Kemarin saya jelasin Pasir ya Pasir kan fisik Sendrung B2B Karena yang beli perusahaan juga Biasanya ya Perusahaan developer Perumahan Kalau pribadi Biasanya ke toko material Biasanya gitu ya Boleh cuma segerobak gitu Atau tarung ya Sekarang gak ada gerobak lagi ya Tarung ya Nah kalau yang Penasihnya juga pernah jelaskan Bagaimana Mbak Atika itu bisa Ngasih awareness Brand Mbak Atika itu Sebagai MC Bisa kan ya Itu kan biasa Bukan produk ya Jadi semua bisnis-bisnis Mbak Atika bisnis Istilahnya bisnis Rumahan lah ya Karena sendirian ya Bukan rumahan Yang arti kan jadi Bisnis profesional Profesional Jadi bukan bentuk Suatu badan Tapi profesional Pribadi Terus pertanyaan kedua Yang berperan ini Siapa ya Untuk menciptakan Brand awareness Apakah hanya owner Apakah kita sendiri Atau kekurusan Ya tergantung Kalau misalnya Mbak Atika Sebagai pribadi Pastinya Mbak Atika Kan gak mungkin Nyamstahin Anak Mbak Atika Atau suami Jangan-jangan suami Gak tahu Apa nanya Profesional Mbak Atika Sebagai MC Oh tahu ya Tahu dong Diri sendiri Tahu ya Tahu dia Apa namanya Ya diri sendiri Sebagai Istilahnya Creator Content creator Nanti ada Saya sebutin Content marketing Itu ada content creator Creatornya ya Penciptanya ya Mbak Atika Mbak Atika Yang buat Kata-kata Di Kata-kata Di Saya melalui Wordpress ini Pastinya kita bercerita Menulis ya Menulis artikel Menulis artikel Lebih ampuh Dibanding kita Misalnya Hanya di Instagram Captionnya kan Sedikit tuh Instagram Terbatas ya Atau di Google My Business Juga terbatas Kalau tidak salah Hanya 300 kata Selebih itu Kita tidak bisa Atau di LinkedIn Terbatas juga Facebook Agak panjang nih Biasanya orang Kalau curah itu Di Facebook Panjang 3.000 kata Kalau mau aman Di Facebook Kalau mau gratisan Kalau di Wordpress Bisa gratisan Bisa berbayar Tapi saran saya Berbayar Karena ini Menyangkut dengan Profesionalitas kita Artinya Mbak Artika menjadi seorang Profesional MC Pastinya cari berbayar dong Masa pakai Artikaamzar.blogspot.com Blogspot gratisan kan Artikaamzar.com Selatai Saya punya Muhammad Hidhamhacari.com Gak ada lagi Hidhamhacari.com Hidhamhacari Ada lagi Hidhamhacari Web saya banyak Jadi banyak Punya web banyak Gak apa-apa ya Pak ya Semakin enak Bayar murah kok 100.000 per tahun Ada kok Oke Dibanding kita Ngopi di mana 100.000 Barang teman Abis Dalam waktu Satu jam lagi Ngopi Kalau kita Sama teman Kondak Cuma Sama ngobrol ya Bercuma juga ya Jadi kita harus Isilah yang ngirit-ngirit Nah itu tadi ya Jawaban dari ibu Tadi yang kedua itu Bu Yunita Masinnya diri kita Kalau perusahaan Ada brand Atau misalnya gini Di perusahaan itu ada Kalau udah gede Biasanya ada Departemen di visi sendiri Mbak Oke Kalau gede ya Kalau perusahaan keluarga Atau perusahaan masih Small Atau middle Biasanya Si presidirnya Atau petingginya Yang buat brand Karena mereka kan tahu Visi misinya Kadang visi misi itu Nggak dijabarkan ke bawah Kalau perusahaannya kecil ya Karena permasalahan Resources Kalau perusahaan besar Seperti Panasonic Misalnya Telkom Pasti mereka Departemen banyak Di visinya Bujibun Ada di visi sales Bahkan ada di visi brand Khusus brand gitu ya Nah itu yang Brand creatornya Di visinya itu Ini tergantung Jawabannya tergantung Perusahaannya Skala Skala perusahaannya Kalau small Sama medium Saya pikir Petingginya Pengurusnya Karena visi misinya Mereka yang tahu Kadang nggak dijabarkan Sampai ke bawah Kira-kira Oke Baik ya Yang tadi Pak Wilandra Dan Bu Yunita Ya dua pertanyaan Kita kembali ke Tema Pak Idam Ya Hal apa lagi nih Yang perlu kita ketahui Terkait dengan Tutorial content marketing WordPress ini Ini masalah brand Masih brand ya Brand awareness ya Dan ini penting Untuk saat ini Brand Karena brand itu Jadi Kunci untuk Sales ya Apalagi Tadi saya jelaskan Ada aware Appeal Ask Tanya-tanya Action Advocate Advocate Ini menarik nih Advocate Mbak Jadi Mbak Kalau mau berteman Dengan orang-orang yang sering ngeser Mbak Kan jarang orang sering ngeser Perhatiin deh di Facebook Siapa aja yang sering ngeser Nah itu Ngasih advocate Ngasih advocate Ngasih anjuran bahwa Mbak Atika Mesti di Facebook Sedang nyamsi gitu Menarik buat dia Gitu ya Pasti share Pasti Mbak Atika Saya yakin Gak sebarang ngeser Bener nampak Tergantung Kecuali Yang ada nampak Misalnya Informasi gempa Pasti Mbak share Tujuannya apa Supaya orang lain Tahu yang Terkena dampak gempa Tahu bahwa Skala gempanya Berapa rektor gitu ya Dan kira-kira Ada Potensi tsunami Yang pendak Jadi benar-benar Informasi Bermanfaat Informasi Orang mau nge-share Caranya tuh Orang-orang yang sering nge-share Mbak Jarang loh Sering nge-share loh Apalagi komen Males kan Paling nge-like Nge-like gitu ya Kalau nge-like Sering gak ketahun kan Namanya siapa gitu ya Kalau komen Kelihatan Namanya siapa Nah harus kita jawab Kita jawab Terjadi interaksi Ada engagement Engagement itu bagus banget Buat Metos Metos itu nge-share Orang-orang yang Maksudnya akun Yang punya engagement Yang banyak Jadi jangan Kita Ada orang Akun Instagramnya Followernya banyak Tapi gak ada engagement Gak ada yang komen Jadi follower Maksudnya IG yang bagus itu adalah Walaupun follower Sikit Tapi engagement Ada gitu Comment Selalu gitu ya Seporting comment Seporting comment Artinya apa Itu menarik banget Itu menarik banget tuh Beritanya Kontennya marik banget Oke Nah Ini praktek seperti Kemarin ya Kemarin Pastinya Saya langsung Cari yang Berjualan Oh iya Tadi saya lupa Ngucapin ya Semoga pagi Pak Yudi Ananta Sudah dong Saya udah sapa Tadi Oh keren Makanya tadi Makanya tadi Saya nanyanya Selamat pagi Pak Yudi Lagi ada di mana Karena Mengetahui Kesibukannya beliau Yang begitu luar biasa Biasanya kadang Di kota ini Eh udah pindah Kota lain lagi Oke Oke Kita praktek Prakteknya Nyaris sama Boleh Saya langsung juga Praktek ya Pak Idem Di sini Oh boleh Praktek berhubungan Dengan Mbak Atika Aduh Gitu ya Saya sering Eh bukan sering Maksudnya Di dua kesempatan yang lalu Pasti menggunakan Buying keyword Jual Jual Terus Apalagi Beli boleh Jual beli boleh Jual beli Apalagi distributor Supplier Kalau Mbak Atika Pastinya Jasa Pastinya Kalau kita Mau buat Title Judul Kita harus Tahu dulu Kira-kira Judul itu Ada enggak Pencarinya Suaranya Mengecil lagi nih Pak Idem Udah Udah Terlenai Di saatnya Semakin menjauhi Mikrofon Handphone Maksudnya menjauhi Menjauhi Jasa Misalnya Jasa Jasa MC Saya ulang lagi Jasa MC Ada enggak ya Ada MC Oh ada nih Cuman gitu aja Enggak spesifik itu Pak Idem Kenapa Mbak Atika Cuman Jasa MC gitu aja Iya Karena banyak yang berjalanin Mbak Jasa MC Jadi ketika saya ngetik Jasa MC Nah saya Akankan ini spacebar gitu ya Di bawahnya ada suggestion di Google Mbak Atika pernah lihat Di sini di bawahnya ada suggestion Artinya apa? Ada pencarinya Bahkan lebih dari itu Ini namanya long tail keyword Jasa MC ini dua keyword Jangan coba-coba Mbak Atika pakai dua keyword ini Karena pesaingnya Mbak Banyak banget Mbak Ada 8.370.000 Oh enggak ingin segitu Iya Ini Indonesia ya Karena saya pakai bahasa Indonesia ya Kalau misalnya MC apa pakai bahasa Inggris Paksinya lebih lagi gitu ya Coba saya test bahasa Inggris deh Order Order kan Inggris ya Bukan order ya Apa ya kata-katanya bahasa Inggris Order MC Oh enggak ada ya Order MC online Oh ada nih Order MC online lagi order Order MC online MC enggak tahu ya MC apa ya silahnya 289 juta Mbak Se dunia Kayaknya Oke Ini Indonesia ya Mbak ya Tapi ini kayaknya MCnya jadi mengarah ke Brand-brand kuliner deh Pak Idam Kuliner ya Oh gitu Gak apa Kita lihat ya Karena banyak Mbak Ada suggestionnya Jasa MC hubungan dengan Mbak Atika Iya Mohon maaf Para pendengar suara-suara Sudara-sudara yang lain Ini prakteknya berhubungan dengan Mbak Atika Gak apa-apa dia jadi korban sekalian Belajar Produk dan jasa sama aja Cuman kontennya berbeda pasti Jasa MC lamaran Ada nih Mbak Jasa MC ulang tahun anak Iya Jasa MC Ini suggestion ya Jasa MC pernikahan ada Jasa MC Jakarta Jakarta tekan Sudah banyak Mbak Anda ada ya Jakarta lebih banyak ya Ada penduduk lebih banyak Oke Pasti dong produk banyak pasti Jasa semakin banyak Terus ada jasa MC Akatika Oh ada ya Baru tahu saya Oh biasanya satu paket ya Dengan paket pernikahan ya Dari Akatika sampai ke resepsi biasanya gitu Terus jasa MC ulta anak Nah ini keywordnya beda nih Jadi kan jasa MC ulta tahun anak Jasa MC di Jakarta Jasa MC even Jakarta Jasa MC di Bali Berarti Mbak Atika bisa pakai Kata-kata jasa MC ini Jadi Mbak Atika siapkan aja Kata-kata yang awareness ya Sebetulnya brand Jangan lupa judulnya Kita harus berkait dengan judul Judulnya ada Di terakhir ada brand awareness Artinya brand awareness itu seperti apa Misalnya testimoni Mbak Atika Jangan isinya Jasa MC Atika Anzar Sidoarjo Misalnya saya harga saya segini Jangan lupa harga gitu Harip saya sejam segini Jadi kita harus buat awareness dulu ya Awareness kasih aware ke mereka Bahwa kita tuh punya testimoni yang banyak Biasanya MC di Sidoarjo Misalnya oke saya lanjutin ya Jasa MC Jangan Mbak pakai Dua keyword ini Karena tadi Terus saya ini ada Delapan Eh sorry Bidum saya enter Delapan juta Tegaratus Tujuh puluh ribu Mbak Saya Indonesia Iya Saya Indonesia Ini saya scroll ke bawah Ada 25 daftar harga jasa MC Berarti berkait Mbak ya Terus ada 10 jasa MC di Jakarta Terbaik dengan rekomendasi Jasa MC Sanggar MC Indonesia Blah 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 Sampai OLX Sebenarnya ada ya Jasa MC Kalau jasa Inquiry Sampai Karskus Bandung, Jakarta Kemana kan MC ini Ini peluang banget nih Buat Mbak Tika Di Jawa Jawa Jasa MC Tetes ya Tetes Jasa MC Jangan dua kata Jadi seperti Pianjutan sebelumnya Bahwa kita harus gunakan Long tail keyword Long tail panjang Artinya apa Ter-target Gitu ya Gak apa-apa Mbak Tika mulai dulu di Jawa Jawa Karena semakin banyaknya Awareness Mbak Tika di web Wordpress Semakin banyaknya Artikel Mbak Tika di Wordpress Semakin Authority lah Web mbak Authority artinya Seperti web di KPD Orang ketika apa aja muncul webnya Mbak Tika Oke SMC Misalnya Kita gunakan Langsung deh Di Juarjo Di Juarjo Nah ini yang muncul Temen saya sendiri Malahan Pak Idam Oh ya Ada sejata Benar ya Ada MC Malang Juanda Wah Malang nih Oh ada Surabaya nih Samping ya Ini Google My Business Gampang Mbak Ngerawannya Mbak Gimana Pak Idam Kayaknya nanti aku perlu private deh Atau Pak Idam Sayang ya Minggu kemarin Nggak bisa ketemu Nah itu dia Karena berbarengan juga Dengan kegiatannya radio juga Ya Pak Idam Iya Oke deh Pak Idam Ini Waktu kita juga ternyata Sudah di penghujung Jumpaan Oke saya teruskan sebentar Ya silahkan Ini nggak ada break ya Langsung ya Iya langsung Habis sudah 5 menit lagi Jasa Saya bantu Mbak Tika Nanti bisa dicontohkan Untuk Sahabat Suara Sido-Sing lain Pastinya Dengan Keyword yang Silahkan dipilih Sesuai dengan Prodekan jasa masing-masing Jasa MC Sido-Arjo Terus Nah ini kan 240 ribu Mbak Semakin mengecil Mbak ya Bener ya Tari kan ada berapa juta Artinya apa Sekarang Setarget Dan Coba pastinya Ini nggak real Ini 240 ribu Artinya kata-kata Jasa MC Sido-Arjo Tersebar di konten mereka Jadi yang kita tasar itu Judulnya Mbak Jadi apa Judulnya Caranya kita pakai Tool sederhana All in title All in title Saingnya Saing sebenarnya Siapa ya Hanya 119 result Nah Ini juga Mbak Lawannya Mbak Gampang banget Gampang banget Gampang proses ya Kalau gampang gitu Menurut saya Kalau gampang itu Nggak Sari buat Besok Masung call Nggak Ya syukur-syukur bisa juga Masung call Ada kayak gitu Jadi tergantung Google Jadi orang yang Kalau mau tanya Saya bisa enggak Masa juga bisa Tapi tergantung Google Yang tahu Algoritmanya Yang tahu Cuman Google sama Tuhan Gitu ya Oke Bye Yang tahu Cuman Google sama Tuhan Karena algoritma berubah terus Ada 200 algoritma Sekian Yang kita enggak tahu Yang Google mau ngapain Mereka Penguasa dunia online Kita ikutin aja deh Kita fokus Berakhir siap hari Dan jangan lupa Awareness-nya Bener-bener Tadi awareness Kontennya Mbak Tika bisa Jangan lupa Mbak Tika Oke Baik Pertarikin jangan dimungkirin dulu deh Pertarikin mungkin nanti Bulan depan Orang mereka tertarik love dulu Tidak buat attraction tadi ya Oke Attraction mereka love Appeal gitu ya Appeal akhirnya masih tertarik Oke Jadi harus sabar ya Pelan-pelan dulu gitu ya Pak Idam Orang biasanya kalau MC Lihat fisik dulu ya Oke Suara oke Pengalamannya Pengalamannya testimoni pastinya Iya Nah ini mereka love Tertarik appeal Mereka Ah tanya-tanya aneh Mbak Mbak Tiga berapa sih pricingnya Nah mulai deh Terjadi nanti transaksi Transaksi gitu ya Oke Mulai closing mbak ya Sya Allah ya Oke Baik Ya deh nanti coba Saya Kalau kita ketemu ya Nanti bisa juga lihat di Website ya Mbak Di flyernya ada ya Website Muhammad Saya barusan nge-follow loh Pak Kok ternyata Saya belum follow Instagramnya Tegak banget Saya nih ya ternyata Terkirain udah follow Udah pernah follow dulu Ternyata belum Oh gitu Idam AK ini ya Oh bukan Baik deh Oke Jangan lupa pertanyaannya tadi Dua menit lagi ya Tiga menit lagi Jadi ada Digital branding in marketing 4.0 Atau 4.0 Ya Versinya Bapak Hermon Sertagaya Bukan versinya Emang Bapak Hermon Sertagaya Terkenal banget dengan Istilah-istilah brand ya Brand Jadi stepnya ada Lima tadi ya Ada Aware Aware Appeal Love ya Appeal Ask Tanya-tanya Ask Advocate Advocate itu nganjurin orang ya Nganjurin orang ya Nganjurin orang Nge-share orang gitu ya Jadi sebuah satangannya Tiga aja Dari lima tadi Jawab di komen Dan Instagram saya Follow dulu Di Instagram saya At Jidham Azari Dan follow juga Instagramnya Radio Suara Sidoarjo At Suara Sidoarjo.fm Setelah itu mention Ketiga Teman haji lainnya Jawaban ditunggu Sampai jam Sembilan nanti Mohon maaf Pantai jam Dan mohon maaf Pantai untuk Warga Warga Sidoarjo Dan sekitarnya Karena hadiah Dapat diambil langsung Melalui Ke Radio Suara Sidoarjo.fm Mulai esok Ini untuk Tiga pemenang pertama Baik Terbatasnya Tiga orang ya Yang pertama Terbatasnya Tiga orang mohon maaf Oke Siap Termasuk saya Boleh juga ikutan ya Oh boleh Boleh Oke Baik 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 Sahabat Sidoarjo Demikian Tadi ya Permijian kita Bersama dengan Bapak Muhammad Idam Asshari praktisi dan juga coach digital marketing dan digital startup kita baru bahas tentang langkah awal brand awareness ini baru langkah awal ya terkait dengan tutorial content marketing wordpress ini langkah awal brand awareness insya Allah pekan depan nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya tetap setia di digital business series setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi ya saat lagi di jam 8 waktunya saya ajak anda untuk menyimak potret Jawa Timur yang disiarkan juga secara serentak di 15 radio jaringan LPPL Jawa Timur